Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku Ika Merdatila Di video kali ini Aku akan berbagi resep Sate pisang ala taican goreng Ini bikinnya super simple Dan gampang banget Cocok untuk cemilan saat PPKM Seperti ini Dimakan pakai saus fla vanila Enak banget Buat yang penasaran gimana aku bikinnya Dan apa aja sih bahan-bahannya Ikutin terus ya Video ini sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa aku minta tolong Untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Oke bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin pisangnya ya teman-teman Nah ini pisangnya tuh gede-gede Aku pakai pisang kepok Kalau teman-teman mau boleh diganti pakai Pisang jenis apapun Lalu untuk coklatnya ini Karena Ovo Malatin mahal Aku pakai yang golden fill Rasanya juga lumayan mirip Lalu disini aku juga udah siapin Tepung panir Ada tepung terigu Yang sudah aku larutkan dengan air Ini gak terlalu kental Juga gak terlalu encer Lalu disini juga ada tepung terigu kering Untuk takarannya ini gak ada takarannya Sesuai selera aja Dan disini tentu aja ada tusuk sate Karena nanti kita akan tusuk ke pisangnya ya Untuk saus flavanilanya Aku pakai 250 ml Susu UHT 1 sendok teh Tepung maizena Dan 5 sendok makan Gula pasir Serta perasa vanila ya teman-teman Untuk resep lengkap Aku akan tulis semuanya di deskripsi Nah cara buatnya Disini gampang banget Pertama-tama kita masukin pisangnya Ke tepung kering Lalu kita masukkan ke tepung basah Nah tepung basahnya ini Kita gak perlu tambahin gula Atau apapun ya teman-teman Karena nanti dari coklatnya aja udah manis Lalu kalau udah Semua tercampur Kita pindahkan ke adonan tepung panir ya teman-teman Kemudian kita ratakan tepung panirnya Di seluruh permukaan pisang Sampai semua Bagian pisangnya itu tertutup ya Nah kurang lebih Hasilnya itu akan seperti ini Kita sisihkan Dan kita lakukan semuanya Sampai selesai ya Nah sesimpel ini teman-teman bikinnya Oke ini aku Lakukan semuanya sampai selesai Dan sampai habis Dan ini udah selesai Aku bikin ya Selanjutnya kita diamkan di kulkas Selama kurang lebih 30 menit Agar tepung panirnya itu set ya Sembari menunggu pisangnya Kita akan bikin saus flavanilanya Pertama-tama kita larutkan tepung maizena Dengan secukupnya susu UHT tadi Yang sudah kita siapkan Lalu kemudian kita nyalakan api kompor Kita masak susu UHT vanila Atau yang warna putih Barang dengan gula pasir Kita aduk sampai larut Dan kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman Nah kemudian masukin juga Perasa vanila secukupnya Jangan terlalu banyak Supaya tidak pahit Asal beraroma aja ya teman-teman Kemudian aduk sampai rata Kalau udah mendidih seperti ini Kita masukin larutan tepung maizena Dan kita aduk sampai kuahnya Atau flahnya ini mengental ya teman-teman Ini flah versi simple ya teman-teman Tapi rasanya enak Nah kalau udah mengental Seperti ini bisa kita matikan aja Api kompornya dan selanjutnya Kita akan goreng pisang tadi Yang sudah kita dinginkan di kulkas Goreng sampai benar-benar mateng ya Oke kita bolak-balik Jangan lupa Kalau udah mateng Jangan lupa untuk ditiriskan Dan diangkat Langkah selanjutnya Kalau udah dingin Kemudian kita tusuk Pakai tusuk sate ya teman-teman Pisangnya Seperti ini Kita lakukan semuanya Sampai benar-benar selesai ya Oke selanjutnya Kalau udah Pastikan ini pisangnya Benar-benar dingin ya teman-teman Agar saat nanti Di oles coklatnya itu Tidak meleleh Nah kita ratakan aja Semua coklat Ovo Maltinnya Kalau udah Hasilnya akan seperti ini Lakukan semuanya Sampai selesai Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya Sate pisang Alat teh can goreng Udah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Daripada kita beli Mending bikin sendiri Di rumah Dapet banyak So jangan lupa Untuk coba yang resep akuin Di rumah ya Oke teman-teman Sekian dulu ya Video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka Sama video aku Jangan lupa Untuk klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke suruh social media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax